Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel Keluarga Misterius Semoga kita dan kalian semua Masih tetap selalu dalam lindungan Allah SWT Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya Dan dimudahkan dalam segala urusan apapun Amin ya robbal alamin Pada kesempatan kali ini Saya akan melanjutkan kisah misteri yang berjudul Susuk pembalasan Seperti apa kisahnya Tak perlu lama-lama lagi Mari kita lanjutkan ceritanya Aku memejamkan mata sesaat Mas, bagaimana keadaan kali mas? Dia baik-baik saja Tapi sepertinya dia merindukan bundanya Sama sepertiku Mas Tio mencubit pipiku dengan gemas Syukurlah kalau begitu Tanti, apa misimu sudah selesai? Aku ingin membawamu pergi dari sini Sebentar lagi mas Riana belum dapat balasan yang setimpal Tanti, mau sampai kapan? Kita bisa jalani hidup kita dengan bahagia kok Tanpa harus merusak rumah tangga mereka Mas, pokoknya aku masih sakit hati Kalau mas tidak mau mendukung aku Lebih baik mas tidak usah temui aku lagi Tanti, kamu itu istriku Tanggung jawabku Aku hanya khawatir sama kamu Mas percaya sama aku kan? Mas Tio mengelah nafas pelan Ia merengkuh kembali tubuhku Mengusap-ngusap punggungku Aku menyayangimu Melebihi apa yang kamu tahu Pertama kali melihatmu Aku sudah jatuh cinta Fitnah itu mungkin bagiku adalah sebuah berkah Karena dengan begitu Aku bisa mendapatkanmu Aku hanya terdiam Ya, aku bisa merasakan itu semua Betapa mas Tio terlalu baik Sabar Dan juga penyayang Bahkan tidak pernah sedikitpun menyakitiku Maafkan aku mas Tapi aku pasti akan kembali Aku hanya ingin mereka tahu Kalau aku bukan wanita lemah Iya, Tanti Aku percaya Drrt, drrt Suara dering ponsel terdengar Mas Tio merogos aku celananya Tidak beberapa lama kemudian Dari kantor Sebentar ya Mas Tio menerima panggilan itu Ada apa mas? Tanya aku bingung melihat perubahan wajah suamiku Aku harus ke kantor sekarang Ada masalah Tiba-tiba gudang kebakaran Aku harus segera ke sana Mas Tio tampak cemas Perusahaan milik papanya Adalah bidang ekspedisi terbesar di kota ini Kalau sampai kebakaran Entah berapa kerugian yang akan ditanggung perusahaan Atas seluruh barang konsumen Sayang Aku pergi dulu ya Mas Tio mengecup keningku Lalu berjalan ke arah pintu Aku melepas kepergiannya begitu saja Ingin rasanya membantu Tapi aku bisa apa Cukup tidak merepotkannya saja Aku sudah bahagia Jam 2 siang Aku duduk di taman komplek Melihat sekeliling Sambil menunggu kehadiran dia temanku Sebelum menit aku menunggu Akhirnya wanita berjilba putih Yang badannya sedikit berisi Datang menghabiriku Dengan tergopo-gopo Nafasnya tersenggal Sepertinya dia berlari dari rumahnya Terdengar sangat jelas nafasnya Ia lalu duduk di sebelah aku Sorry Tan Aku telat Ucapnya Iya Tidak apa-apa kok Iya Soalnya tadi aku ngelonin anak majikan aku dulu Disuruh tidur susah sekali Iya-iya Santai aja Memangnya ada apa sih Tan Tuh Ben Dia menyadarkan bonggungnya ke kursi Aku meraih ponsel dari dalam saku Menyalakannya dan menunjukkan foto-foto yang tadi ku ambil dari kamar atas Alistia bertautan Apaan ini? Rumah Pak Hadid Tanyanya Aku hanya mengaguk Dengan sedikit berbisik Aku menceritakan semua yang kulihat Dan kudengar semalam Tentang Riana Termasuk aku yang selanjutnya akan dijadikan tumbal Tan Aku ingetin sama kamu Hati-hati Mau tau Setiap 6 bulan sekali Pasti karyawan atau tukang parkir di tokonya Pak Hadid Pasti ada yang meninggal tiba-tiba Padahal mereka sebelumnya tidak sakit Berarti benar yang orang-orang bilang Kalau Pak Hadid dan juga Puryana Mempunyai pesugian Dia menatap tajam Tapi menurutku Pak Hadid tidak tahu tentang itu deh Ah tidak mungkin Kenapa? Mungkin saja kan? Karena kemarin dia bilang Takut kalau akan kehilangan anaknya lagi Iya Gara-gara dia telat ngasih tumbal Tumbalnya juga tidak bisa sembarangan Tan Malah yang dekat sama mereka berdua yang dijadikan tumbal Loh kok gitu? Iya Biar keluarganya tidak curiga Karena mereka baik Mana mungkin numbalin Logika kebalik saja Gila Pinter juga mereka Nah Makanya itu Mungkin sekarang dia baik-baikin kamu Ya buat numbalin kamu Lah terus aku harus gimana ya? Aku takut Dari awal kan aku sudah bilang Kamu ngapain mau kerja di rumah mantan sendiri? Memang tidak sakit hati Malah bilang mau balas dendam sama Riana Tidak taunya Dia lebih pintar kan? Sudah deh Bantuin Bukan mungkin masa lalu Jangan-jangan kamu masih suka ya sama Pak Hadid Dia malah terkeke Ah tidak lucu ah Serius aku beneran takut ya Caranya cuma dengan kita mendekatkan diri sama Allah Solat sama ngaji Kamu bisa ngajikan Aku terdiam Solat Ngaji Susuk ini bisa luntur dong Eh Tapi tidak ada persyaratan itu kemarin sama Mba Surib Dia cuma bilang aku dilarang bersetubuh Tapi apa solatku diterima? Tan Kok diam? Kamu kan tahu Aku sudah lama tidak solat sama ngaji Percuma Aku melipat kedua tanganku di dada Loh Kenapa? Dia Lihat orangtuaku Mereka rajin solat Kuasa Ngaji Mana? Miskin terus Malah menderita Katanya Allah maha baik Mendengar semua doa kita Tapi nyatanya Astagfirullahaladzim Tanti Tidak boleh ngomong begitu Allah bisa murka Kamu harusnya berdoa untuk orangtuamu Terutama bapak kamu yang di surga Dia sedih melihat kamu sekarang seperti ini Aku tanya Apa kamu bahagia? Kebahagiaanku sudah musnah Kamu tahu sendiri kan? Karena kamu tidak pernah dengar ucapan orangtuamu Tan Kenapa kamu jadi ceramain aku sih? Kataku dengan kesal Bukan begitu Tan Dia Aku sedih Sampai detik ini Aku belum bisa membahagiakan kedua orangtuaku Semua gara-gara siapa? Mas Hadid Apa aku salah kalau ingin menuntut balas? Agar orangtuaku bahagia disana Kini tangisku sudah pecah Dia memang sahabat terbaikku Dari sejak di kampung Sampai dia pergi ke kota ini Untuk membantu orangtuanya mencari nafkah Dia pun meranggulku Aku hanya menunduk Menutup wajah dengan kedua telapak tangan Tanti Dari dulu aku tahu Orangtuamu begitu menyayangimu Mereka selalu melarangmu kan Untuk tidak berhubungan dengan Pak Hadid Seandainya kamu dengar ucapan mereka Kejadiannya tidak akan seperti ini Dia mengusap bauku dengan pelan Aku mendongak Menatap ke langit Mengusap air mataku yang membasai pipiku Benar memang apa yang dikatakan oleh dia Aku dulu terlalu senang Karena bisa dekat dengan pria idaman di kampung Sampai-sampai ucapan orangtuaku Tidak pernah aku dengar Benar kata orang Cinta itu memang buta Dan juga menyesatkan Dan aku terjebak di dalamnya Lebih baik kamu tobat Mohon ampun sama Allah Biar Allah yang melindungi kamu Lagi dia mencoba menguatkan diriku Aku akan tobat Setelah Riana mendapat balasan Iya kalau umurmu panjang Kita tidak pernah tahu kan Batas umur kita Bisa saja habis ini Kamu tertabrak mobil Terus meninggal Atau kepleset di kamar mandi Iya kan? Kamu doain aku meninggal Ya enggak dong Cuma mau ngingetin kamu saja Saran aku cuma itu Dia tersenyum kecil Sedikit lega aku bisa menceritakan ini semua kepada sahabatku Seandainya nanti memang nyawaku berada di tangan Riana Paling tidak dia sudah tahu Apa yang terjadi sesungguhnya Kami pun berpelukan Lalu kembali pulang Namun sebelum pulang Aku mampir ke tempat kios buah Mencari pisang emas untuk Riana Sebelum dia mengambil nyawaku Aku akan terlebih dahulu Untuk melukainya Singkatnya Pukul 5 sore Aku membuat nugget pisang emas Selesai digoreng Lalu ku bungkus Layaknya beli di tukang jualan nugget pisang Semoga saja dia tidak menyadari Kalau pisang ini adalah Pisang emas yang menjadi pantangannya Tiba-tiba suara pintu depan dibuka Diiringi oleh suara langkah kaki Aku tahu Riana sudah pulang Dia akan mengajakku belanja Tanti Panggilnya Ianya Aku berlari mendekat Kamu lagi apa? Tanyanya dengan Rama Ini lagi bersihin dapurnya Mau masak makan malam Oh Tidak usah masak Tan Kita makan di luar saja ya Lagi pulakan mas Hadid tidak ada Oh iya Saya mau ganti baju dulu Kamu juga Habis itu kita lanjut ke mal Oke Aku hanya mengagum Benar kata dia Dia memperlakukan dengan baik Riana memperlakukanku dengan baik Aku semakin was-was Terlebih mas Hadid sedang pergi Begitu juga dengan mas Tio Yang sedang ada masalah di kantornya Meski dengan perut yang besar Riana masih terlihat lincah memegangi kemudi Sambil bersenandung ia menatap ke arah jalanan Kamu pasti belum pernah kan pergi ke mal Tanya Riana Eh iya ya Ini untuk yang pertama kalinya Wah bisa buat cerita dong nanti sama keluarga kamu Eh iya ya Kamu sudah punya anak Tanya Riana Sudah ya Satu Laki-laki Oh Sudah besar Baru dua tahun ya Terus suami kamu Suamiku kerja di kota Oh Wah LDRan dong Riana menatapku dengan senyuman Ya Tuhan Aku benar-benar takut dengan sikapnya Bisa sekali Dia bersikap senyantai ini Dengan calon tumbalnya Oh iya nya Ini saya lupa Tadi dikasih teman Nugget pisang krismi Enak sekalinya Ada coklatnya gitu di dalamnya Ini buat nyonya Aku menyodorkan kotak berisi nugget pisang buatanku Wangi ya Saya coba dulu Tan Riana mengambil sepotong Dan lalu menggigitnya Jantungku berregup kencang Saat pisang itu mulai dikunyah Dan lalu ditelahnya Lahap dia memakan Sampai lupa sudah lima potong pisang masuk ke dalam perutnya Nah Itu di depan molnya Kita sudah sampai Riana menunjuk sebuah gedung besar yang ramai Mobil Riana memasuki area parkir Sebelum turun Ia mengambil air mineral dari dalam tasnya Dan minum perlahan Enak sekali Kamu beli dimana Tanya Riana Aku hanya menggeleng Saya juga tidak tahunya Aku meringis Tinggal menunggu saja reaksinya Lalu kemudian kami pun masuk ke dalam mol Berjalan di antara kios-kios yang memajang barang dagangannya Dari sepatu Pakaian anak Pakaian dewasa pria Dan wanita semua ada Riana mengajaknya Riana mengajakku naik tangga berjalan Sedikit ngeri saat kaki kananku Menapak di tangga yang bergerak sendiri ke atas itu Maklum memang baru pertama kali Aku gugup grogi dan katrok Riana tertawa kecil melihat tinggalku Mungkin menurutnya Malu-maluin Tapi dia tetap menganggapku Ia membawaku ke sebuah kios perlengkapan bayi Ia memilih sendiri semua perlengkapan yang dibutuhkan Aku hanya membantu membawakannya saja Setelah selesai Kami tidak langsung pulang Riana mengajakku masuk ke kios pakaian dewasa Ia ingin membelikanku baju baru Aku menolak Tapi wajahnya kecewa melihat penolakanku Dengan terpaksa Aku menerimanya Tan Tidak terasa ya Sudah jam 7 malam Kita makan di food crowd saja ya Riana mengajakku naik ke lantai paling atas Khusus untuk makanan Aku hanya mengikuti saja Setelah mendapat duduk di kursi tengah Aku meletakkan semua barang belanjaan di bawah kaki Tepatnya di kolong meja Tiba-tiba saja aku merasa harus ke kamar mandi Karena ingin buang air kecil Aku meminta izin kepada Riana Namun Riana menyuruhku untuk memesan makanan terlebih dahulu Setelah memesan makanan Aku langsung mengajar ke kamar mandi Masuk ke toilet Yang WC nya tidak sama dengan di rumah Kata orang WC duduk Mau tidak mau Aku pun harus duduk Selesai buang air kecil aku kembali ke meja Di mana Riana tampak asik dengan ponselnya Makanan dan minuman yang tadi ku pesan Kini sudah tersajik Kamu lama sekali Tan Maafnya Tadi saya nyari shower nya tidak ada Untung ada gayung sama ember Hah Kamu itu lucu apa polos sih Ya sudah Dimakan dulu Keburu dingin Riana terkekeh Iya nya Baik Aku melihat Riana memesan bakso malang Dan aku memesan mie goreng Sedangkan minumannya aku memesan es jeruk Sementara Riana Hanya sebotol air mineral Singkatnya sesampainya di rumah Riana langsung masuk ke kamarnya Aku pun juga masuk ke kamar Mencoba beberapa pakaian yang tadi dibelikan oleh Riana Namun tiba-tiba Suara teriakan terdengar dari kamar Riana Aku berlari menuju arah suara Saat ku buka pintu kamarnya Riana sedang mengerang kesakitan Di depan meja rias Memandangi wajahnya Nyaris tidak percaya Saat aku mendekat Wajah Riana yang mulus Dan cantiknya sundu langit Tiba-tiba menghitam Lalu tubuh bisul kecil-kecil Yang semakin lama semakin memenuhi wajah Dan area lehernya Ia menggaruk kepalanya Rambut sudah tidak berbentuk lagi Berantakan Ia merontas sambil mengacak seluruh alat kosmetik di hadapannya Senyumku mengembang Bau busuk menyeruak di ruangan Aku mengambilinya Dan berdiri di belakangnya Panas Sakit Jerit Riana Ah Perutku Kamu siapa? Tanyanya yang melihatku dari pantulan cermin Aku menggulung rambut Dan lalu mengikatnya Kuhitamkan bibirku dengan lipstick hitam yang sengaja ku bawa Memasang tombol di dagu Dan kupasang kembali kacamata bulat besar Yang dulu menemani ku Rah 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 Tanti Ucapnya terbata Aku tersenyum sinis Kenapa? Kamu pikir aku sudah melupakan semua kejahatanmu? Tidak Riana Riana bangkit dari dulunya Ia berjalan mundur ke arah pintu Saat melihatku menondongkan pisau kecil yang selalu aku sembunyikan di balik berat Kamu mau apa? Tanya Riana Sedikit bersenang-senang dengan darah di wajahmu Untuk jin yang menguasaimu Aku terus mendekat Riana sudah bersander di dinding kamarnya Ia tidak dapat lagi berlari menyelamatkan dirinya Karena pintu kamar sudah terkunci Jangan Jangan Tanti Jangan Tanti Maafkan aku Pisau sudah menempel di dagunya Ku tekan perlahan ke lehernya yang jenjang Meski bau busuk menyengat Aku tidak peduli Wanita ini harus mati di tanganku Namun tiba-tiba Tenggorokanku terasa sakit Kepalaku menjadi pusing Aku memegang kepala Masih dengan pisau menempel di lehernya Kita akan mati bersama Tanti Karena di dalam minuman yang kamu minum tadi Sudah aku beri racun Riana menatap tajam Wajahnya kini hancur Bisul-bisul itu mulai pecah Wajah cantiknya hilang tertutup oleh nana dan darah Aku benar-benar pusing Kepalaku menjadi sakit Gila Dia benar-benar sudah merencanakan semuanya Siapa yang bisa menolongku Kini kulihat Riana masih sempat tertawa terbahak-bahak Lalu ia melemah Duduk dan terpenjam Sementara aku masih terhuyung Mencoba tetap sadar Berjalan ke arah pintu Namun sialnya Dimana kuncinya Belum sempat aku memutar kunci Tiba-tiba semuanya menjadi gelap Suara dangkuran terdengar di telinga Hidung seperti tertutup Nafas terasa sesak Pelahanku coba membuka mata Ruangan serba putih terpampang Tangan kiri terlihat selang infus menancap Sementara tangan kanan terasa hangat Seseorang sedang memeluk erat tangan kananku Dibawanya ke alam mimpi Dari rambutnya aku tahu siapa dia Mas Hadid Dengan selang oksigen yang menempel di hidung Membuatku sulit bergerak Bahkan untuk menoleh sangat susah Aku mencoba menggerakkan tangan kananku Memberi isyarat Kalau aku sudah sadar Mas Hadid kini terbangun Ia menoleh ke arahku Mengusap wajah dan merapikan rambutku Lalu mengusap kepalaku dengan lembut Tanti Akhirnya kamu siuman Aku sempat bingung melihatmu tidak sadarkan diri Ucap Mas Hadid Aku hanya terdiam Mencoba membaca kembali situasi yang terjadi Mas menolongku Tanyaku dengan liri Mas Hadid menggeleng Pak Kasti menemukan kamu dan Riana di dalam kamar Dalam kondisi mengenaskan Riana pingsan Dan sekarang kondisinya masih di ruangan ICU Sedangkan kamu Mulut penuh busa Dan bibir sudah membiru Sebenarnya apa yang terjadi antara kalian? Tanyanya menatap dengan intens Tanti Tolong bicara sejujurnya Apa Riana ingin menyakitimu? Mas Hadid kembali menggenggam tanganku Dan kemudian mengejutnya Iya mas Jawabku apa adanya Bisa kamu ceritakan tanti Ponselku mana mas? Mas Hadid mengambil ponselku di dalam lemari Tepat di samping tidurku Dan menyerahkan kepada aku Kubuka kembali foto-foto di kamar atas rumahnya Lalu kuperhatikan Wajah mas Hadid berubah seketika Kedua netranya melotot tajam tidak percaya Maksud kamu apa Tan? Tanyanya dengan geram Mas Apa kamu selama ini tidak sadar Kalau Riana punya pesugian Dan dia menggunakan pelet Untuk menjerat mas Hadid Pria di hadapanku Hanya menggaleng lemah Itu jawaban atas hilangnya calon anak-anak kalian Karena Riana yang menumbalkannya Begitu juga dengan karyawan Atau tukang parkir yang mendadak meninggal Ucapku Liri menjelaskan Mas Hadid masih tidak percaya Ia menutup wajahnya dengan telapak tangannya Tapi Tan Tidak mungkin Riana orang baik Karena Mas sudah terkena tipu dayanya Dan kemarin Aku yang hendak ditumbalkan Agar anak kalian kembali lagi Maka dari itu Riana mencoba meracuniku Apa? Sebuah suara Tiba-tiba mengejutkanku Mas Tio yang baru saja masuk ke dalam ruangan Membuat kami tersentak Benar itu sayang Kalau Riana mau menumbalkan kamu Jangan-jangan Gudangku kebakaran juga karena ulah dia Mas Tio menatap tajam ke arah Mas Hadid Sabar Tio Kita belum punya bukti Aku harus cari tahu di rumah Dan aku harus mengintrogasi Riana Dia tidak boleh mati begitu saja Karena telah berani mencelakai orang Yang selama ini masih kusayangi Dan juga kucintai Mas Hadid bangkit dari duduknya Kau mau kemana dit? Tangan Mas Tio mencegah bau Mas Hadid Agar tidak keluar ruangan Dalam keadaan emosi Lepasin Aku akan memberikan perhitungan kepada Riana Dit Katanya mau cari bukti Jangan pakai emosi Ini masalah ilmu gaib Kita jangan gegabah Salah-salah Kita yang jadi tumbal Mas Hadid menghentikan langkahnya Ia menunduk dengan wajah kesal Aku bisa melihat tangannya Mencengkram erat seprekasur Sayang Bagaimana badan kamu? Sudah enakan? Tanya Mas Tio Ia mengusap lembut kepala aku Ia mas Hei Tio Jangan-jangan selama ini Kamu tahu kalau Tanti kerja di rumahku Mas Hadid menatap Mas Tio dengan tajam Kalau iya kenapa? Apa aku salah mengenali istriku sendiri? Mas Hadid membuang muka Dia itu cintanya cuma sama aku Ya kan Tanti sayang? Mas Hadid menatap tajam Aku seperti maling yang tertangkap dengan bahasa Dan tidak bisa mengelak Semoga Mas Tio Tidak menyadari perubahan wajahku ini Jangan mimpi Hadid Selama ini aku diam Karena aku menghargaimu sebagai saudara sepupu Menghargai keluargamu Kemana kamu saat Tanti terpuruk Saat Tanti sendiri harus melalui masa sulit Kalau bukan karena aku Mungkin sekarang dia sudah bunuh diri Beserta bayi yang dikandungnya Mas Tio sangat geram Cukup Mas Aku tidak kuat lagi jika Mas Tio menceritakan semuanya Apalagi tentang preman itu Yang ku karang sendiri Padahal pelaku sebenarnya adalah Mas Hadid Kenapa sayang? Biar dia tahu Kalau dia tidak pantas lagi kamu cintai Mas Tio mengecup keningku dengan pelan Ada sembura cemburu di wajah Mas Hadid Tanti Apakah kamu hamil waktu itu? Tanya Mas Hadid Aku terdiam Membuang muka ke arah jendela Air mataku sudah tidak tahan lagi keluar Jika mengingat kembali kejadian waktu itu Jawab Tanti Kini suara itu melemah Tanti Jawab Lagi Mas Hadid menunduk Baunya terkucang hebat Dia menangis Iya Mas Jawabku dengan liri Diselah isak tangisku Mas Hadid memukul kasur dengan geram Lalu mengacak rambutnya Dia pasti begitu menyesal Karena telah meninggalkanku begitu saja Kenapa kamu tidak pernah cerita? Kenapa kamu tidak pernah bilang sama aku? Kenapa Tanti? Ujar Mas Hadid yang frustasi Buat apa Mas? Bukankah Mas sudah bahagia dengan Riana? Aku tidak ingin merebut Mas lagi dari wanita itu Lalu Untuk apa kamu datang lagi ke hidupanku? Aku hanya ingin Riana merasakan sakit yang pernah kurasakan Mas Tanti Maafkan aku Mas Hadid berjalan ke arahku Memeluk erat Aku hanya memejamkan mata Menahan semua sesak di dada Mas Tio hanya menatap kami dengan tatapan sendu Ia begitu lapang dada Melihatku dipeluk kembali oleh orang yang menyakitiku Karena dia percaya Karena dia percaya Kalau rasaku sudah tidak ada lagi untuk Mas Hadid Sekarang jawab Dimana anak kita? Tanya Mas Hadid Dek Apa? Anak kita? Mas Tio menarik Mas Hadid ke hadapannya Coba sekali lagi kamu bilang Kini tangan Mas Tio Sudah mencengkram erat ke arah baju Mas Hadid Tio Maafkan aku Ujarnya dengan liri Buah Mas Tio melayangkan tinjunya ke wajah Mas Hadid Tanti Kamu jujur Sebenarnya Gali anak siapa? Priman itu? Atau bajingan ini? Mas Tio menatap tajam Maafkan aku Mas Mas Hadid adalah ayah kandung Gali Ucapku liris seraya menangis Buah Kini tinju itu mendarat di perut Mas Hadid Aku tidak kuat melihat mereka berkelahi di sini Cukup Mas Cukup Aku bilang cukup Aku berusaha bangkit Duduk untuk memisahkan mereka Tapi tetap tidak bisa Kemaraan Mas Tio dengan Mas Hadid tidak bisa dikendalikan Mas Hadid terlihat pasrah Mungkin dia sadar dengan kesalahannya Aku hanya bisa menatap wajahnya yang babak belur Lalu Mas Tio keluar dengan kesal Bahkan memandang kembali wajahku Ia pun tidak mau Maafkan aku Mas Tiga hari aku terbaring lemah Dan kini semua selang di tubuhku sudah boleh dilepas Sore nanti aku kembali pulang Selama tiga hari ini Hanya Mas Hadid yang menemani aku Bahkan merawat dan menjaga aku Aku tidak tahu kemana Mas Tio pergi Sejak perkelahiannya kemarin dengan Mas Hadid Ia tidak lagi datang menjenguku Mungkin ia benar-benar kecewa Karena aku telah menyembunyikan masalah ini Ya Masalah tentang ayah kandung si Gali Tanti Kamu pulang ke rumah saja ya Mas Hadid merapikan pakaianku Memasukkan kembali ke dalam tas hitam kepunyaanku Aku sangat bingung Memang tidak ada lagi tempat untukku Kecuali rumahnya Seandainya Mas Tio ada Aku pasti memilih tinggal bersamanya Kamu masih memikirkan Tio Mas Hadid menantapku yang tengah duduk Memandang ke arah jendela Bagaimanapun juga Dia suamiku Mas Apa kamu mencintainya? Aku menyayanginya Mas Apa kamu mencintai Tio Tanti? Aku rela kalau kamu benar-benar mencintainya Aku tahu Selama ini aku telah salah menyakitimu Sudahlah Mas Tanti Apakah aku boleh meminta permohonan? Apa Mas? Aku memandang wajahnya Yang kini berubah serius Aku ingin bertemu dengan anak kita Ucapnya dengan liri Ia menatap erat Aku hanya mengangguk Tak mungkin juga aku melarangnya Melihat darah dagingnya sendiri Sedikit akan kulupakan masa lalu itu Paling tidak Mas Adid tahu Kalau Gali adalah anaknya Besok aku akan antar kamu pulang kampung Aku tidak sabar ingin menggendongnya Boleh kan? Aku mengangguk lagi Betapa ia begitu menginginkan seorang anak Namun selalu saja digagalkan oleh rencana busuk Riana Tenang saja Tanti Aku juga tidak akan memaksa dia untuk memanggilku ayah Karena aku tahu Hanya Tio yang pantas dipanggil ayah Bukan diriku Mas Adid tersenyum getir Ya Tuhan Seandainya semua ini tidak terjadi Mungkin kami sudah menjadi keluarga yang bahagia Aku Mas Adid dan juga si Gali Bagaimana keadaan Riana Mas? Tanyaku penasaran Mas Adid mengempaskan tubuhnya di kursi Samping tempat tidurku Mengelah nafas pelan dan menggeleng Dokter sudah angkat tangan Ucapnya Maksudnya? Aku juga tidak tahu Dokter menyerah Bisul yang tumbuh di wajah dan leher Riana Sekarang menjalar ke seluruh tubuhnya Dan baunya sangat busuk Suster tidak ada yang kuat menjaganya Mas Adid menjelaskan dengan nada pasrah Aku mengernyit Lalu menelan saliva Benar apa yang dibilang oleh dia Mungkin aku harus cepat-cepat bertobat Sebelum aku merasakan hal yang sama seperti Riana Karena susuk yang ku tanam di wajahku Kenapa Tan? Kok wajah kamu mendadak pucat? Tanya Mas Adid Dek Aku hanya menggeleng Lalu Apa Riana juga akan dibawa pulang Mas? Iya Mau tidak mau Terus kamar atas bagaimana Mas? Eh Kemarin sudah dibersihkan Aku panggil Pak Ustadz Untuk membantu membakar semua barang-barang pesukian itu Dan Pak Ustadz berhasil memanggil Jin penunggu rumah Yang menjadi sekutu Riana Lalu mengusirnya Sekarang sudah aman Tumbal-tumbal itu tidak akan ada lagi Mungkin kembali kepada Riana Tubuh dia yang terkena sendiri Aku mengelah nafas lega Akhirnya aku terbebas dari tumbal itu Tapi kasihan juga Riana Sorenya aku dan juga Riana pulang ke rumah Mas Adid Riana dibaringkan di jog belakang mobil Sementara aku duduk di sebelah Mas Adid Yang memegang kemudi Perjalanan kami begitu menegangkan Bagaimana tidak Sesekali bunyi erangan dari rintian terdengar dari mulut Riana Ia begitu terlihat kesakitan Mungkin rasa sakit itu Terasa saat bisul-bisul itu pecah Nana bercampur darah membasahi jog belakang Baunya sungguh membuat kami menahan nafas Aku dan juga Mas Adid Sengaja tidak menghidupkan AC mobil Cukup membuka jendela mobil saja Agar udara berputar keluar Perjalanan dari rumah sakit menuju rumah Mas Adid Memakan waktu 45 menit Lumayan sekali Untuk menahan perut yang berkejolak Ingin muntah dengan aroma busuk Dari tubuh Riana Mas Adid meminta Pak Kasti untuk membantunya Membawa masuk Riana Dia tidak mau tangannya kotor Karena darah dan nana istrinya sendiri Riana juga tidak tidur di kamarnya Mas Adid menyuruh Pak Kasti Membawa Riana ke kamar tamu Ia juga tidak mau tidur bersama istrinya lagi Wanita yang dulu cantik itu Kini bagai mayat hidup Kulit wajahnya banyak yang mengelupas Bahkan betisnya yang diperban Juga terlihat darah yang merembes dan bau Pupil matanya mengecil Tatapannya kosong Dan menjerit-jerit Ketika mendengar suara asian Tangannya yang dulu mulus Kini penuh koreng Aku bergidik melihatnya Sungguh sangat mengerikan Dia bagaikan seperti monster Mas Adid meranggulku Dan mengajakku keluar dari kamar Riana Ia membawaku ke ruang tamu Tanti Aku merindukanmu Ucapnya seraya meraih tanganku Mas Maaf mas Ku tepis pelan tangannya Aku tahu kami memang pernah menjalin cinta Merajut kasih asmara Tapi itu dulu Kini aku sudah menjadi istri orang lain Terlebih istri Mas Adid Juga sedang sakit Ah Panas Panas Suara jeritan Melengking terdengar nyaring Di antara sayup-sayup suara asan subuh Aku terbangun Kemudian duduk dan mengikat rambutku Beringsut perlahan dari ranjang menuju ke arah pintu Membukanya dengan pelan Suara itu semakin nyaring terdengar Kulihat lampu kamar Mas Adid sudah menyala Itu pertanda Dia sudah terbangun Tapi kenapa Ia tidak keluar melihat kondisi istrinya Aku melangkah cepat menuju kamar tamu Dimana Riana menempatinya Kubuka pintu perlahan Kulihat wanita itu Sedang duduk di bawah ranjang Kakinya ditekuk Dan didekap erat oleh kedua tangannya Tubuhnya menggigil Aku merinding melihat kondisinya Rambut Riana benar-benar berantakan Belum lagi bau busuk yang keluar dari tubuhnya Begitu menusuk di hidung Kututuh kembali pintu kamarnya Lalu berjalan ke arah kamar utama Aku menghentikan langkah Tepat di depan pintu kamar Yang sedikit terbuka Terperanjat melihat Mas Adid Yang sedang bersimpul di lantai Peralaskan sejada Duduk antara dua sujud Mengenakan baju koko putih Beserta peci dan juga sarunya Tak ingin menggagunya Aku melangkah perlahan Hendak kembali ke kamar Namun tiba-tiba Tanganku menyenggol vas bunga Yang terletak di samping kamar Mas Adid Bang! Aku memejamkan mata Dan mengelah nafas pelan Lalu berjonggok memungut serpian keramik Yang pecah beserta bunganya Aku menjerit Saat jari teluncukku terkena Ujung keramik yang tajam Cairan merah menetes ke lantai Perih sekali Tanti Suara Mas Adid dari balik punggungku Tangan kamu kenapa tan? Tanyanya yang langsung Ikut berjonggok Dan meraih jariku Lalu menghisap darahnya Lain kali hati-hati Tan Ujarnya liris seraya melirik ke arahku Aku hanya tersenyum kecil Kamu ngapain tadi di depan kamarku? Tanyanya yang kini duduk di hadapanku Tadinya aku ingin memberitahu tentang kondisi Riana Mas Tapi aku melihat Mas sedang sholat Karena takut mengganggu Makanya aku mau pergi Eh malah aku menyinggol vas bunga Mas sholat Dia tertunduk Iya Tan Aku sadar Selama ini aku telah lalai Dosaku banyak sekali Kepadamu Riana Orang tuaku Aku hanya berharap Dengan sholat Dosa-dosa aku dapat diampuni Dek Aku hanya terdiam Mas Adid sudah bertobat Bagaimana denganku? Aku juga tidak ingin bernasib sama seperti Riana Kamu sudah sholat? Tanyanya menatap arat Aku menggeleng Bagaimana aku bisa sholat? Mukana dan sajadah saja aku tidak punya Ya sudah Kamu kembali ke kamar Mandi Lalu sholat Aku mau keluar sebentar Kemana Mas? Aku ada janji dengan temanku Dia mau bantu aku Menemui Ustadz yang akan mencoba untuk menyembuhkan Riana Setelah itu Kita pulang ke kampungmu Tapi Mas Izinkan aku untuk melihat anakku Mungkin untuk yang pertama dan terakhir kalinya Kenapa Mas bicara seperti itu? Tanti Aku tahu Aku salah padamu Juga si Tio Tapi jujur Hanya kamu yang selalu ada dalam hatiku ini Mungkin kita memang tidak didaktirkan untuk bersama Aku ikhlas melepaskanmu bersama Tio Aku ingin melihatmu bahagia Aku janji Setelah melihat anakku Aku tidak akan mengganggu rumah tangga kalian Terima kasih Mas Tanti Apakah kamu mencintai Tio? Aku menyayanginya Mas Ya Mungkin setelah Riana sembuh Aku akan merawatnya Bagaimanapun juga Dia tetap istriku Keluarganya telah banyak membantuku Juga orangtuaku Iya Mas Aku salut Mas Hadid sudah ikhlas dengan semuanya Termasuk kondisi sang istri Meski kini teriakan itu Sudah tidak terdengar lagi Dan bersambung Apakah Riana akan bisa sembuh Atau Riana akan mati Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang terakhir Jadi untuk kalian Saya mohon tetap stay di channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax